terus apa namanya habis open mic sampai sekarang tuh di Jako seperti itu berapa tahun tuh udah berapa tahun ya lu sangkatan sama Ebel lah bisa di bilang iya sebenernya hitungannya ya Ebel 6 bulan duluan iya dia sama si siapa ya berdua-dua tuh dulu aduh bukan oh sama Ucup Bengsin eh Ucup Ucup Ang Ucup oh iya Pak Ang Ucup berdua-dua aja tuh kan dia iya ke mana-mana berdua ke open mic UNJ berdua aja mau ke Ang Ucup tuh dan dulu ngakunya ini dia asistennya Piki Prasetyo Piki Prasetyo bener ngaku-ngakunya itu awalnya berdua-dua aja tuh si Ebel dia 2000 berapa ya dia habis-habis suca satu kayaknya dah kalau si Ebel tuh oh gitu udah lama juga dong iya kayaknya deh dia bilang sama gua enggak iya bener Maret Maret 2016 deh Maret 2016 ya berarti duluan dia ya Maret 2016 sudah ikut lomba di WNJ si Ebel oh iya 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 lomba di WNJ terus pas lucu hahaha lucu ya waduh anjing bawain itu apa eh anti bocor anti kerut sendal jepit hahaha Halo kembali lagi bersama diriku ini Yudha Braja Musti hari ini gua masih di tempat yang sama buat yang asik buat ngopi-ngopi cantik baristanya belakang teras rumah lu oh iya bener orang lagi pada ngira itu ya orang ngiranya ini belakang teras rumah gue oh iya seriusan kokil ada ini teras rumah Bang Yut ya kalau lagi nih Helmy kalau lagi ntar story nih terpasti ada yang nyangut nih kalau gua repost apa Bang Bang gua ke rumah lu ya hahaha tapi teras rumah lu kayak teras rumah Gisel banget ada ini-ini ada tanduk rusaknya kali ini gua sedang bersama apa Suta Gaul Suta Gaul komik dari stand up Indo Jakarta Pusat yang kontennya Jakarta Timur hahaha ya lagi ada di situ waktunya kan kenapa enggak diajar tapi gua akan emang jak tim Bang tinggal ya bener dicondet dicondet banget nah itu lu gabung stand up Jak Pus berarti Jak Pus Bang dari tahun berapa tahun berapa ya 2016 akhir kayaknya 16 akhir habis susah-susah dua suci habis pokoknya pas gua lagi itu kompetisi suci tujuh audisi audisi ya bener awal awalnya akhir-akhir tahun lagi audisi-audisi suci suci tujuh pokoknya gua inget pikri dapet golden tiket pikri siapa pikri kuning Oh ya pikir sekolah iya bener-bener udah udah audisi emang agak gua dia kayak di war-warin MC ini dia golden MC ke gitu-gitu jadi gue inget-inget Oh pas ngider pas open-mic open-mic di Jakbus MC nya Bang Bari gua naik tuh nama gua masih keong dulu di cekin nama Bang Bari malu banget temen gua banget nama itu anu ya nama panggilan panggilan ditongkrongan iya namanya keong-keong itu bukan gue yang bikin bang bangku sebel aja gue pengen kayak gitu berarti lu awal ke komunitas tuh gimana ceritanya ah gua gua nggak niat mau stand-up sih semuanya mah terus lagi duduk di waris tuh lagi nongkrong iya diajak oteseh Bang udah udah bisa kenal oteseh gua kenal dari konten-konten dan gue dulu bikin konten-konten yang lucu parah ih hahaha Twitter ya kagak di apa Facebook ya Allah konten-konten di Facebook ada konten Facebook Bang nah bukannya lu yang kata lu cerita lu salep tweet juga dulu dulu itu sebelum itu jauh sebelum jauh sebelum itu 2011 iya 2011 gua yang ini ketemu oteseh berarti dari dari pancawarna perempuan pancah sutet pancah sutet jadi gue jadi cerita sering bikin video gitu Bang video di cafe temen di tempat lori temen gua pacar rumah deket situ kan nongkrong disitu pancah ngikut-ngikut men nyamber-nyamber oteseh lah Hai terus akhirnya kenal motese motese diajak nongkrong nongkrong aja ke sini kayak besok pengen bikin video apa nih bukan karena dia tahu ada open mic enggak tahu gua enggak tahu enggak ada berarti ke tempat open mic jakpus tapi lu enggak tahu di situ ada open mic enggak tahu si otesehnya oteseh mungkin tahu mungkin ngajak nongkrong situ sekali nonton penik kali oh iya kali ya maksudnya gitu kali nah gua abis itu apaan nih stand up ini stand up gue nonton suci juga kan suci tiga oh ternyata ada latihannya gitu Bang di waris yang kata di depan Taman Taman apa namanya Amir Hamzah Amir Hamzah Matraman Matraman 2016 2016 akhirnya mau oteseh oteseh nah dari situ dari situ minggu depannya gue balik lagi tuh sendiri sama temen gua enggak enggak ngajak oteseh nah gue penasaran kan nonton ya udah ditanya-tanya naik ga nih naik gua ngerasa lucu buat kan ditongkongan asli udah kocak parah deh tuh orang gua bikin video-video kocak ya kan di Instagram masa kayak gini doang nggak kocak sih ya kan temen gua nyatetan nama gua keong udah di presen apa Bang bari bari yang iya bang bari gua kocak buat namanya ini gitu-gitu gua malu anjing ternyata itu try to be funny mikirin keren aja kayak ini anjing kayak siapa ya komik Jakbus juga tuh ada lucu dari nama dulu ada ini pantun pantun bocak castingan bang bocak castingan kita panggilkan ini dia pantun apa sih dia ngaku anak teater apa ya enggak anak castingan anak sinetron oh iya bener ekstras ekstras orang Batak ngerantau mau jadi artis namanya pantun balik lagi terus tenap nyobain nyobain gue langsung aja kok begini lagi galau-galau nya ya kan lagi pusing Ebel datang Bang Gokilu stand-upnya Bang Gokilu mantep Bang gua boleh bagi rokok Bang Ebel teman pertama gua karena minta rokok Ebel Bang semoga rejeki lu lancar seri khas Ebel tuh semoga rejeki lu lancar Bang ah itu mau minta rokoknya enggak mizit-mizit kaki gue tuh hahaha hahaha terokok ya Bang itu kenal Ebel disitu udah dari situ gua kayak ngerasa kayak ngerasa gua kalau udah naik nih kayak pengen bales dendam gitu Bang penasaran penasaran sama yang kemarin iya gua nanya sama Ebel ini pengen nulis yang bener gimana enggak lu ikut aja kombut-kombut gitu nggak ikut deh kombut Jakbus udah sampai sini Oh langsung-langsung ikut ininya nggak langsung gabung minggu depan gue dateng lagi tapi ikut balik nongkrong ngikut-ngikut nongkrongnya iya oh gitu loh tapi lu tahu si otc sama panca stand-up juga enggak awalnya enggak Oh kagak enggak tahu lah pas panca taunya ke Jakbus Hai gua ngehin ngehinnya bagaimana dulu banyaknya gabung ternyata lu stand-up juga ya gue kayak disirikin gitu gua RGM masuk RGM sebelum itu gua sama otc itu gua udah dimasukin grup RGM Iya Iya Bang gua belum tahu itu apaan kan bikin konten Oh iya warung Maira kalau lu tahu iya bener warung Maira di grup gua ada di grup ada Papa Jidan ada Nijamotor jam-jam tahu gua uh masuk grup RGM dulu diajak OT makanya gua ke komunitas kayak disebelin gitu muka gua gara-gara itu iya kayaknya Bang gaung ke jutek buat sama gue nih Bang gaung gua nih gua curhat nih di YouTube-nya Bang Yuda nih lu kayak kok jahat sekali sih kamu tapi kan dia menjutnya sama siapa aja betul Ebel aja di jutek jadi tapi ternyata udah udah tahu ternyata jutek baik jutek baik jutek baik jutek baik jutek baik anjing gitu gitu bang itu awalnya awal itu itu Bang tapi lu nonton nonton suci suci 3 suci enggak suci suci 3 jauh bener iya gua nonton suci 3 lah suci 45 nya kagak lu nonton kayaknya itu udah apa belum sih belum udah 16 udah 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 ya nonton gua Dodit nonton eh gue nontonnya maksudnya nonton dari suci 3 awal stand up ngikutin akhirnya ngikutin banget Terus apa ngerasa kayaknya gua bisa nih gitu oke pasti orang gua lucu banget cuman enggak tahu ini nih enggak tahu wadahnya gitu enggak tahu gimana caranya gua mau begitu gitu tapi gua enggak nyari Bang cuman nikmatin doang pas gua tahu ngelihat ada wadahnya Oh ternyata dipelajari berarti ternyata lu enggak sengaja gitu ketemu enggak sengaja itu enggak sengaja berarti OTC berjasa lah dalam hidup enggak ada kalau kalau enggak ada OTC kayaknya gue lebih gampang deh ke komunitas itu penasaran Open Mic lagi apa nih terus-terus empat bulan tidak lucu-lucu empat bulan baru ketawa hehehe baru tuh gua ngerasa lu bawain apa ya Open Mic pertama wah itu kan belum tahu struktur belum tahu nuliskan dikasih materi yang mau TC dikasih materi betul yang tahu gejerot tahu gejerot dikasih di ini didikinin materi gua kan waktu itu kasusnya baru kehilangan laptop kan yaudah bikin aja materi pagi ini waktu itu gua kemalingan kosan gua jam 4 pagi gua lagi tidur nggak sadar tuh pas gua bangun laptop gua udah nggak ada pas gue liat bener maling Bang gua kejar gua kejar gua tangkel eh ini chargerannya ketinggalan nah itu dari pertama gua dari OTC tapi lucu lucu ya lucu ya tapi dulu nggak lucu 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 ntar gua bawain lah Open Mic hahaha emang beda dulu kan masih grogi-grogi gitu sekarang udah pede kali ya udah pede deliverynya udah beda dan nggak nggak ketahuan tuh kalau itu yang tadi ngasih yang ngasih OTC tuh hahaha iya kalo sekarang lu bawain nggak ketahuan nggak ketahuan kalau dulu kayaknya masih kebaca nih nih siapin yang ngasih nih gitu iya pokoknya kayak jokes-jokes di Google gitu-gitu gua kadang-kadang ATM-ATM gitu banget terus apa namanya habis Open Mic sampai sekarang tuh di Jakarta berapa tahun tuh udah berapa tahun ya lu sangkatan sama Ebel lah bisa dibilang sebenernya hitungannya Ebel 6 bulan duluan iya dia amai si siapa ya berdua-dua tuh dulu obi bukan Oh sama Ucup bengsin eh kok Ucup 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 oh iya Pak Ucup Bang Ucup Bang Ucup berdua-dua aja tuh kan dia iya kemana-mana berdua ke Open Mic WNJ berdua aja mau Bang Ucup tuh aku Bang Ucup dan dulu ngakunya ini dia asistennya Vicky Vicky Prasetyo Vicky Prasetyo Prasetyo bener ngaku-ngakunya itu awalnya iya berdua-dua aja tuh si Ebel dia 2000 berapa ya dia abis-abis suca satu kayaknya dah kalau si Ebel tuh oh gitu udah lama juga dong iya kayaknya deh dia bilang nggak mau gua enggak iya bener Maret Maret 2016 deh Maret 2016 ya berarti dulu nih ya Maret 2016 sudah ikut lomba di WNJ si Ebel oh iya iya lomba di WNJ terus pas lucu hahaha lucu ya Waduh anjing bawaian itu apa eh anti bocor anti kerut sendal jepit hahaha kok bisa sih kok bisa itu yang bikin Bang Gaung marah-marah di WNJ juara tiga aduh anjirlah gua diomel-omelin tuh sama Ical sama gaung wajah sih gua diserang tuh gua dibilang lu nih yang yang bikin dia jadi akhirnya jadi pede hahaha kata gue emang pada waktu itu dia lagi lucu hahaha kita nggak bisa ngapain yang lain nggak lucu pesertaannya dia lucu ya udah mau nggak mau tapi kalau dipikir-pikir iya juga sih itu berarti dia udah pede tuh materinya jadinya gara-gara juara gue juara tiga nih ngebawain terus yang apa yang ngebakar ladang ngebakar ladang neneknya ngebakar ladang neneknya ngebakar ladang neneknya iya tuh materi itu tuh ya itu Maret tuh baru gabung komunitas tuh akhirnya dia terus lu juga berarti akhirnya bisa gua netepin udah gue mau gabung nih komunitas gue mau stand up gitu gue nggak ada kepikiran gitu gitu sih Bang tapi jalanin aja gue nggak tahu nempel terus disini Oh iya bener banget nggak tahu nempel terus gua kerja Nisa risen lagi stand up lagi kerja risen lagi ya kan ngejar passion tujuannya kan keluar kerja pesen nggak kejar-kejar bang kecepetan emang lari pesen itu kayaknya tapi kan lu ketemu juga akhirnya sekarang jalannya kan tiktok bukan stand up tiktok aja makan semangka playoper lu kan megang mic di atas panggung aduh ya tapi kan itu menurut lu ada pengaruhnya ini nggak dari stand up 90% apa yang berpengaruh apa ya materinya iya kan iya lu nulis cara lu ngomong nih gua pun makan semangka di playoper gua nulis nah iya apa coba misalnya kata-katanya biar kata lu makan di playoper we bang gue lihat nih gua lagi makan semangka di playoper gua nih lu lihat nih ini bentar lagi nih apa Mio Ember pelek 17nya lewat sini nah gitu-gitu lu kapan lagi lu makan playoper sambil ngeliatin copet gitu-gitu kan diksi diksi dari tenang kalau bukan karena stand up nggak bakal bisa coba aja lu makan semangka lu bikin video coba iya coba susah susah eh nyari kata-katanya susah bener biar lucu iya bener gua kebantu sih Bang sama stand up dari kesitu kan jadinya jalannya gua kalau udah enggak karena stand up gue kayaknya masih jadi ini dah bang supporter supporter jangan-jangan jangan dikasih gua pos jaktim bro nggak boleh brandingnya nggak boleh rusak padahal kalau tahu rusak kalau ada fotonya rusak brandingnya dia jaktim Facebook gua udah gue gembok banget ga ada yang boleh tahu foto profil gua aja gua masih ada sih fotonya sih pokoknya fotonya sama tema mursadat aja di lapangan mana lu nggak perlu tahu ya lu tebak-tebak berarti kan emang ada pengaruh dari stand up kan walaupun ngaruh banget Bang emang karirnya bukan full di stand up tuh bocah-bocah yang juga ujung-ujungnya pada ngonten juga kan betul ngonten juga komunitas juga ujung-ujungnya apalagi pas pandemi pandemi itu panggung udah pada nggak ada ya pada digital pada konten Instagram tiktok iya bak sedeki-dekinya aja tiktok tuh akhirnya jombi Iya jadi jombi makanya jombi di endorse masker dakbil lucu jombi ah jombi di endorse puan maharani jombi jombi gue juga itu Bang apa sebelum tiktok kan gue kebantu juga karena mesta nafoto-foto gitu-gitu ya di lingkungan stand upnya dapat kerjaan juga gitu kan editor 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 di mana aja dulu komtung gua sempet sama kalau ngantor sebelumnya di Indomaret doang gua di kontraktor pernah pas udah gabung stand up tapi di nomor atau di nomor itu baru terlibat di skana-skana stand up iya komtung komtung terakhir di pedia gua lupa ya gua lupa aja ngelukutpedia iya iya bener abis foodpedia bintang Emon bintang Emon apa namanya BS Squad BS Squad yang terakhir gua kemarin di bintang Emon setahun 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 pas itu apa berarti editor editor videographer apa freelance gitu api agak kerja di kantor itu aneh karyawan karyawan parah ada BPJS beneran Bang di bintang Emon ada BPJS gua jadi beban nih udah punya BPJS udah nuntut BPJS tapi ini ntar tabungan umroh sholat kagak umroh aja tabungan umroh aja Mi mending ke Padokia anjir lu kalau pengen mincer jalan-jalan di suasana Arab itu kerja di skana stand up komtung sampai ke bintang Emon tapi sekarang masih sekarang udah enggak di bintang Emon udah enggak berarti total ini aja setahun pas kan gua ngabisin kontrak oh kontrak setahun kontrak setahun itu gua habis kontrak udah pakai kontrak ya Iya pakai kontrak kok keren keren betul kaya orang kantoran stand up tuh semuanya ada stand up tuh kerja apapun ada kebantu dari stand up iya maksudnya lu ternyata biar kata istilahnya Nenek sih ya biar kata di stand upnya belum kebuka jalannya belum kebuka rezekinya kan dari iya dari pinggir-pinggirnya itu dari pinggir-pinggir bang rejeki rezekinya sampai sekarang akhirnya udah enggak di belakang layar lu yang di depan layar nih betul emang di tiktok itu ada kaget sih sebenarnya gua bang kagetnya tiba-tiba di depan layar gua lah tapi lu emang seneng konten lu orangnya iya enggak profesional kan dulu sekarang udah ada duitnya yang bingung iya udah ada viewernya udah aduh anjir bikin apalagi kalau nggak bikin ditungguin orang kalau gua nggak bikin konten seminggu nih warga jaktim hari ini tidak terhibur gue kayak udah punya kewajibat menghirbur warga jaktim kalau gua yakin gua gua yakin termasuk gua gua kata gua anjing gua kecolongan sama apos brengsek kata gua di pasar gua nih betul di condek gua dari ari-ari anjir betul iya kok bisa kata gua apos gua dicondek baru empat tahun tapi bisa apos yang ngonten-ngontenin apa tukang ikan di keramat jati anjing gua apa kagak pede gua tadinya pengen kata gua keliling ah gua nyari-nyari tukang telur gulung betul iya cuma kan kagak pede gua pas apos bikin wah anjing keduluan kata gua udah dulu emang kan gua sering bikin konten makanan iya emang sempet iya kan ini apa cuma dulu video keren video keren ini cilor estetik jadi orang bikin cilor gua estetikin video keren iya makanya kagak ada yang demen nah sekarang sekarang udah deh jadi bocah jaktimnya dah bocah jaktim parah pikri ngomong gitu iya pikri pasti gedeg juga gede juga gede-gedeg ya kalau gedeg di stand up cuman gede-gedeg ini doang gede-gedeg kayak tadi gede-gedeg bercanda iya iya anjing keduluan perang-perang ide perang ide kenapa bisa dia duluan iya kita jadi nyari celahnya wah anjing apa lagi jaktim yang belum dibahas nih BKT ah BKT udah udah sempet yang gua sempet adalah lu playoper klender udah itu gua gede-gedeg bercanda klender brengsek karena kalau udah EP1 bang request banyak iya bener terus ini juga ya apa namanya ngasih-ngasih ide bang kesini iya udah kalau udah EP1 tuh lu baca komen aja udah baca komen terusin lu awalnya apa sih yang 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 meletek banget tuh konten yang mana pertama tiktok sebenernya gua bukan jaktim-jaktiman Bang sama cewek gua Oh yang kata di Twitter juga viral ya Iya yang ditiru sama Alfie Saga masuk dagelan udah ya iya nah gua tuh sama cewek gua udah berapa video EP terus tuh cuman cewek gua nggak konsisten kan gua kan kalau syuting sama cewek gua kan jadi gua kerja Sabtu Minggu nih Senen Jumat Sabtu Minggu gua bikin video nah ceweknya cewek gua tiap gua libur alasannya capek makanya gua bikin konten sendiri aja ya nggak bisa ngambilin dia mulu kan iya nggak mau lu harus gerak sendiri bikin konten apa ya gue dari dulu soalnya kalau bikin konten berdua mulu Bang sama dia enggak masih apapun gitu jadi gua ketergantungan sama orang ngoral ya kan ya Ridwan Budiman coba lihat satu konsisten satu enggak udah kelar ya kan konten sendiri sendiri-sendiri lumayan kan sekarang gos amigo secewek seribu subscriber gitu-gitu terus gua konten sama pokoknya terlalu sering sama orang akhirnya lu mikirin di konten yang sendiri apaan enggak juga tapi gue bikin konten sendiri pas lagi rame-rame jaksel-jakselan itu oja-oja itu gua ngeliat nih kok orang pada sok-sok jaksel semua lu orang-orang Batak bikin konten jaksel gimana orang Batak jaksel nah gua 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 mikir gua sebelum jaksel itu gua udah pernah bikin jaksel versus jaktim sendiri sebelum itu udah pernah viral juga di tiktok eh di Twitter yang di repost sama Bang Gilbas sama Oja iya yang sama Odi tau enggak Oh iya bener sebelum Oja jaksel jaktim gua udah duluan iya bener iya dari situ gue punya pikiran Agoy di jaktim udah nggak ada nih ya kan tenggelam tenggelam ya udah gua serang aja iya lu sikat itunya iya pasarnya karena gua udah bikin konten awal itu iya bener jaktim jaksel makanya gua kepikiran iya iya gitu Bro di keren bisa ketemu gitu ininya iya apa idenya jalan naik karena kalau eksekusinya jelek juga juga kagak berhasil juga jadinya gitu betul Bang lo ketemu tuh nemuin karakter jaktim-jaktimannya juga tuh nemu nyari sih udah viral sekarang deh anjir gua harus lebih jaktim nih iya gitu harus lebih jaktim padahal ya gua biasa aja emang tinggal jaktim cuman nggak terlalu jaktim gitu enggak tim batu setengah lu kalau tanya gang-gang condit juga gua banyak yang enggak tahu setahun stand up langsung dapet panggung yang lumayan Bang apa oh iya dulu di stand up gue juga kan iya apa aduh anjing apa judulnya my last my last my last my last nya Arief itu lu openernya ya opener gua nonton gua yang di mis cici ya Oh itu nonton itu nage nge-nage dulu gua rajin juga wangsternya bener oh iya itu langsung dapet panggung lumayan tuh opener my last nyari palpiansyah audisi suca nggak lolos Nah itu kalau tiga audisi suca berapa luiga tiga yang bintang Emon juara satunya lu nggak lolos sampai tahap 3 doang tapi nggak dapet nggak dapet sempet sempet nggak ikut gua audisi cuman itu doang satu iya suci juga kan gawe gua suci empat udah di mana tuh Indomaret gua baru masuk dua minggu audisi ya bener agak sempet jadinya ya kesel gua maksudnya jangan sampai bingung tuh anjing kalau udah kerja begitu betul gua ngeliat temen-temen gua Bang yang masuk semua temen-temen gua ya Egy Egy Ebel Kiki Obi sastrasi lelahi itu kan generasi gua semua Bang yang yang gua paling sebel Ebel tapi emang Ebel juara tiga tuh pukulan telak buat gaung sih lucu ya Bang gaung nggak sebelumnya pukulan keras banget itu buat gaung pas Ebel ini Bang setelah kompetisi main ke komunitas ya gua paksa Bang Gaung Bang lu ngomong kalau Ebel itu yang terbaik udah udah orang udah terbukti udah udah nggak bisa diapa-apain udah kalah kemana-mana jadinya udah anjing lu juga stand up gitu Bang kalau dua minggu tiga minggu kaga stand up bingung kayak ini lagi ya iya kayak tapi emang iya sih anjing gua juga ya sampai sekarang juga Saban mau open mic mau stand up juga gemeternya iye kaki kagak berubah itu mah kalau takut bisa kebalap gitu semua ojarangkuti Bang baru masuk uju ojarangkuti anak baru juga di jakus udah ngebut-ngebut banget anjing ketemu udah stand up-nya lucu-lucu ngontennya udah pada bagus-bagus iya makanya keren banget anak-anak sekarang set-set kreatif gitu gue senengnya sama ini Bang kalau gua mikirnya kan dulu gua kalau ngonten itu masih malu-malu nge-upload takut dibilang ak sama komik nggak lucu nggak lucu ya pikiran lu masih sama temen-temen komik Iya makanya bikin video keren pas gua udah ngilangin pikiran itu ya udahlah gua peduli setan bodo amat gua mau makan playoper kem makan dimana ke warga Jakim terhidur warga Jakim aja udah sekarang pikiran lu ya belum lengkap lu ke cakung lu ke cakung itu belum tuh belum kan lu Jokung juga Jakim tuh kampungnya Transformers iya kampungnya transformers belum banyak tuh request sorin warga cakung nih ya belum sebut ke sona apaan mau direview si anjing Aspal Aspal sama sawah kangkung ada bang sawah kangkung gua pernah ke cakung Bang bikin video Aion juga ada di cakung yang datang orang Jakut itu kelapa gading iya nggak ada orang dari ciracas nggak ada nggak ada orang ciracas memending ke graha terkirasi jantung ngapain Aion Aion cakung berarti lu ngerasa kalau stand-up itu ada pengaruhnya gitu banget Bang menjalan karir lu sekarang banget banget 90% dari stand-up itu ada ada apa namanya ada manfaatnya gitu kagak ada sia-sia gitu dengan komunitas cuma lu biar kata sekarang nih lagi ngejalan di tiktok ini juga nih hari ini mau syuting lapor Pak Aduh amin ya Allah semoga doain temen-temen doain ya temen-temen jaktim ya semoga lucu semoga deh semoga pokoknya semoga makin ini karirnya betul cuma biar kata lu lagi mainnya lagi mainan di tiktok lagi mainan di konten tapi lu punya apa namanya cita-cita gitu di stand-up gitu juga pos cita-cita di stand-up Iya di stand-up entah gue pengen juara satu kompetisi ini atau gue gue pengen kayaknya punya spesial juga enggak kalau spesial sih gue dari dulu masih penasaran pengen masuk kompetisi TV gitu kompetisi ya ya udah tak cuma kan lu audisi aja baru sekali Iya itu mental gue belum sampai situ tuh mental kompetisinya masih ini masih takutan Iya masih takutan banyak tuh komik-komik komik-komik di show rapi kompetisi trauma Bang gua trauma gara-gara ya satu mental gue emang jelek jurinya panca artis apaan lomba stand-up biasa di mall-mall lu ikut dulu kan gue sering ngomong stand-up di yang di Bekasi apa namanya apa mall biru apa itu audisi itu ada audisinya ada audisi terus pecah gua yang di mall ketawa yang lolos ini bang Jonathan Masel Hai Jonathan Masel jauh banget apa gue YouTube kenapa trauma kenapa itu bikin traumanya enggak kayak gaver anjir lah gue kayak yaitu mental udah mental kebawa kebawa iya kayak kesel kayak gitu gua baperan banget dulu gua baper gue bener gua baper gua dulu tuh ini suci 10 suci 10 enggak ada gua gua nggak kepikiran suci-suca gua ngajar entertainment karena gua tahu kemampuan gua Bang gua sadar kalau kalau suci kan kudu rapi kudu rapi di stand-up beneran gua juga stand-up beneran juga sih cuma betul lebih dibantu gimmick lah ya lebih ngepop gitu lebih ngepop betul lu lihat Ebel sahabat gua iya bener dia punya modal nasi kotak lucu nih udah nasi kotak digantung di belakang punggung salah salah nyebut pancelen aja lucu di suci mah udah abis itu tapi udah golden ticket juga iya suci lapan kan sebelum gua betul nangis nangis nelfon gua juga gua lagi kuliah orang di Om Gajah kan udah ditelepon-teleponin yang lolos-lolos suci dia nanya sama gua Bang Yud udah ditelepon suci aduh gua mau ngomong udah takutnya dia belum oh iya lu suci lapan emang kenapa bel enggak Ebel lagi tungguin aja nih dia takut kagak ada sinyal handphone yang dia keluar-keluar itu gue tungguin kaget ditelepon ternyata kasihan banget ya iya tapi itu orang langsung respect gitu sama dia tuh iya dan ternyata tapi rezekinya di suca tahun tahun itu juga itu juga bener makanya jangan-jangan nyerah gitu udah ngerah kalau apa namanya kita punya keinginan mah gitu berarti lu kagak ngejarnya nih suca-suca cuman belum tahu ada lagi apa kagak yaudah nggak apa-apa tidak tidak se-ini itu gua nggak seambisius itu cita-cita gue pengen punya pecelele gua cita-citanya yang dagang bini lu yang dagang Desi pecelele cantik pokoknya bener kan Bang di pandet ada kan saatnya cantik yang lu sering makan itu gue hampir dijodohin sama yang bontot oh tahu gua yang bontot tapi ada sekarang lebih bontot lagi Bang yang lebih kecil yang kayak masih baru SMA lah ya itu oh seriusan iya gua disuruh tungguin dia ke lari sekolah beneran gua saban ke waktu kesono nih eh mamponya udah deh eh ter gua pura pura-pura tak rokok gua petas gua ketinggalan ah amponya itu masih udah tuh itunya ketinggalan ah dianterin ke rumah dianterin Mas ini ketinggalan Aduh katanya udah hampir dijodohin gue hampir dijodohin iya Edan udah ame bapaknya kata gue udah ngobrol ngobrol udah akrab ya padahal dari pelanggan dari pelanggan karena cantik rame enak juga sih ntar kalau bini lu begitu gimana masa iya dia jodohin sama pelanggan jangan ampe lah jangan ampe gue udah sayang banget Bang anji sama cintaku acara udah lama ya udah lama cita-cita tapi maksudnya di stand up masa sebatas kompetisi penasarannya sesuca doang gitu kalau untuk saat ini ya emang itu aja iya enggak pengen bikin panggung sendiri enggak enggak serius kenapa enggak tahu gue kan dari dulu masuk stand up juga ngalir aja gue kayak kagak punya apa belum kali ya iya belum maksudnya kan temen-temen udah pada punya show gitu masa lu kagak pengen sih gimana ya Bang gue kayak ya itu mental gua belum kebentuk kayak kan kalau dulu gua masuk stand up ya Bang lu kalau bikin spesial ya bener-bener harus spesial jangan punya materi sebit-dua bit langsung berani bikin show iya kan didikan gue dulu begitu wal masuk jadinya lu ngerasa belum kayaknya belum siap apalagi yang dulu awal-awal gue masuk stand up kan senior-senior gua bikin spesial show nya gila-gila tentang bintang ya kan ada palpiansa sampe materi-materi kayak gitu kayak gua kalau ngerasa bikin spesial show nih kayak ngerasa anjir apaan sih gue kayak ya udah mental lagi balik lagi ke mental atau bikin ini enggak ya meet and greet di BKT bisa gue masih pede lebih pede itu gue meet and greet bener meet and greet di taman UT di pintu air man siapa bawa iya bawa Alpenlibat di kata-katain bikin meet and greet sekarang lu pengen betul jadi ganteng kan dia sekarang gara-gara lu katain gua udah kering lu baru nyabur gitu jadi seleb grom lah oh deh banyak bang tiktoknya banyak deh emang seleb grom di tiktok juga masih banyak di tiktok tuh pasti banyak bang tiktokers yang followersnya 3 juta lu tetep enggak tahu juga banyak tapi duitnya banyak iya iya orang gua saban buka tiktok anjing udahlah gua menyerah kayaknya gua nggak ngejar deh konten tiktok masa sih bang anjing kontennya aneh-aneh banget anjing deki zombie gimana ngejarnya kita silsa dong udah apelagi yang aneh sekarang yang live-live mandi lumpir gimana pos enggak mau nyoba buset buset kemarin gua nge-tweet aja gua nge-tweet kata gua bilang 10.000 follower gua mandi ada di sirkuit eh formula e buset yang nyamber kaki kanan kedepan hahaha itu semua langsung gua hapus tweetnya nggak pede gua tapi podcast lu mantap kan ya podcast emang beda-beda porsi orang beda porsi iya buat di tiktok mah enggak ada gua kayaknya nggak ngejar tapi kalau di tiktok tuh ini bang gua juga kalau di tiktok nulis nih bang nulis konten nulis gitu yang nonton paling 20.000 orang sih Arief Alpi yang pernah cerita jadi upload 4-4 gitu sehari nggak ada yang epe-epe akhirnya dia bikin satu nope lagi bikin main gitar udah di itu yang epe-epe iya tiktok tuh gitu dia bikin yang effort-effort sampe gitu apa handstand nggak ada di tiktok tuh yang penting relate banget iya bener kayaknya relate sama orang gitu ya orang banyak terus sama kayaknya nggak tahu sih kalau gua ngebacanya kayaknya belum ada di siapa-siapa nih gitu kontennya iya itu tiktok ya jadi emang lu yang punya jadinya yang punya sama ngikutin tren yang lu rasa paling apa bikin hidup lu tuh berubah tuh dari stand-up apa tuh pos pola pikir bang aja kenapa kebanyakan pola pikir ya ya kayak gue dulu kan malu banget kan sama nyokap gue pembantu itu gue nggak pernah mau ngakuin itu ternyata di stand-up ya ada menjadi bahan Iya jadi peluang komedi iya jadi peluang komedi kalau lihat apa komik-komik yang lain ada juga yang lebih susah dari gua Herman jonek patokan gua komik paling susah di bumi semuanya komik senior gitu istilahnya pada ngeluh anjing nih kerjaan pada cancel kerjaan pada anjing pada hilang hilang berapa juta berapa puluh juta gitu kata gue ngapa sih ngeluh aja gitu kita tungguin ya tiga bulan Herman jonek hidup gak hidup sampai sekarang anjing betul sampai sekarang hidup deh kita nggak tahu tuh itu caranya dia hidup gimana hidup tenang aja tuh kayak aduh lu kalau hidup lu nggak bersyukur masuk stand-up deh dengerin aja materi-materi langsung bersyukur langsung bersyukur bener itu dia malu ngakuin emak gua TKW gitu-gitu malu punya pembantu masuk stand-up ya udahlah jadi apa punya punya ini lah Bang punya Oh kedepannya gua harus kayak gini nih kayak tertata gitu pikiran Bang jadi kayak punya plan-plan iya buat hidup juga ya kayak berdamai sama diri sendiri kalau ada masalah PHP ada masalah apa aja bisa ngelihat dari sudut pandang yang banyak gitu Bang ga langsung gas-gas gitu nggak langsung ninder langsung sedih doang iya nggak langsung sedih doang apalagi kalau datang ke komunitas kan lu apa aja diluapin tuh ya kalau gua ke rumah lu anjur lah kerja gini lah gua semua gua curhatin begitu di stand-up tuh enak tau kayak gitu Aib udah jadi rezekinya itu iya bener apa namanya ya seneng gua seneng sama itunya emang bisa berdamai gitu sama keadaan bisa berdamai kan banyak juga di stand-up yang orang datang banyak yang enggak naik cuman datang doang temen-temen kita yang komunitas cuma duduk doang enggak enggak stand-up gitu buat ngincer hitunya doang tuh bener itu sih gue juga gue juga ngerasa itu cuma yang paling lu ngerasa berpengaruh banget sama hidup lu di stand-up nih apanya gitu berhenti ngerokok kok bisa nih kok bisa gara-gara stand-up berhenti ngerokok brengsek ini nggak tahu ngerokok sepungga kita pesan dulu gue di lingkungan gue enggak ada di jakus tuh jarangnya ngerokok Masih ya Bang gaung tidak hobi tidak kan awal gue masuk stand-up ngerokok dimintain ebel 6 bulan gue masuk stand-up berhenti gua karena dimintain ebel tadi itu itu sama gemuk nih gemuk gua masuk stand-up tapi lu kan sebelum gemuk tipes mulu ya iya Apos yang dulu dikenalnya itu Apos tipes Apos tipes tipes-tipes masih sempet nyari Pokemon gua ceritanya baru sembuh Bang tipes ngerasa semangat ya Pokemon go lagi jaman anjir tower kuning eh tower biru gua keserang Bang sama tower merah Bang gua kesel di alawi tower gua keserang di alawi gua kesel gua ajak Ipa Pak anjir ayolah tower gua nih Pak udah berdua kuning gua serang kan anjir bulu-bulu biru kan tiba-tiba gua kecapean diinpus gua malam itu juga cepet Apos apos enggak tipes bukan Apos udah dulu sekarang udah makmur deh iya lebih gemuk udah lebih gemuk sekarang Bang uh dulu kurus banget dulu kurus tinggi gua 168 berat 45 dulu anjing iya 45 iya sekarang tujuh empat buset jauh banget jauh kan jauh Bang iya gila berubah 9 kilo ya 9 kilo 9 45 ke 74 kok sembilan aja naik berapa kilo sih naik berapa kilo sih eh komen dong di bawah gua gua kurus dulu taruh dompet di belakang dari kelihatan bareno telana double tiga udah kurus dulu taruh dompet di belakang dari kelihatan bareno terus apa-apa motor dulu motor ini apa aduh spesies 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 sama ebel gua berantem gara-gara motor itu tuh anjir lu gua kesel banget gua pecurah sama Bang Yuda gua motor sogun dia kan meledak ya banget motor sogunnya meledak curhat gua nggak ada motor yaudah gua kan baru beli motor Mio merah ya kan Mio Sol lu pakai nih lu bayarin ya temen gua mau bayarin spesies yang enggak ada spakbornya kan spakbor depan iya eh spakbor belakang eh spakbor belakang ya temen gua mau bayarin buat angkut-angkut laundry 2 juta setengah eh bel dapet ini nih gua cancel lah temen gua kan yaudah bel satu setengah bayar kapan aja dah kalau ada duit oke pos makasih makasih sahabatku maksudnya sahabatku kata gua kok nggak ada bayar-bayar ya lomba kemana-mana sama gua tuh ya kan menang lomba kok tidak bayar terakhir napas gua di Maikarta lomba Maikarta bang dapet tiga juta gua mau bawa bendera tuh woi tidak bayar juga langsung gua ngadu ke Bang Yuda gua ngadu Apos ngadu nggak dibayar-bayar eh gua ngadu juga gara-gara Ebel gua suruh kerja dagangin makaroni dia nabrak EPV jadi nombok 500 ribu buat nebus simnya Ebel aja aja di pinggir jalan dibatuh ampar kalau mau dikroyok warga brengsek anjir tuh Ebel anjing spesi gua tuh tau nggak dibayar-bayar lu tau nggak lu Bang belum bayar-bayar alasannya apa apa gua abis bayar utang sahabatku ya ini kan utang juga iya abis bayar utang sahabatku kalau dia utang kayak ini warung padang sampai warteg sih oh iya deket kosan dia katanya dia kalau pengen kerja muter dulu iya yang kata dia kerja disitu ngaku-ngaku nya kru tipi iya dia bilang bayar utang Bang besoknya gua nongkrong sama Bang Putra gokil tuh Ebel tuh kemarin menang Loba dutraktir minum-minum anjir nambah kesel gua nambah kesel besoknya ketemu sastra lagi Ebel ngajakin gua tuh ke ini tempat anjir lu ya kenapa kesel gua anjir gua dari situ lu bukan sahabat gua lagi Bel anjir 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 saya Bel kalau ngomong sahabatku sahabatku abangku 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 anjir lah Ebel udah masuk podcast sini Bang? eh udah masuk YouTube sini? udah ya? udah awal-awal dia tapi kayaknya gua pengen ngajak ngobrol lagi lah iya ngobrol lagi setelah sekarang ya kan sekalian mampir ke rumahnya gua pengen mampir oh di sana Haji Alwi Haji Alwi gua belum pernah kesono juga kan salah eh terakhir ini an berarti kalau misalnya eh sampai sekarang iya bang enggak di stand up enggak di stand up enggak di stand up enggak ada stand up enggak ada stand up enggak ada stand up udah lu merasa apa tuh yang di hidup lu yang kira-kira merasa gua jadi apa iya kalau lu jadi apa kalau gua nggak di stand up jadi apa jadi beda gini tubuh lu masalah sepanjang video enggak ada ngarah-ngarah kesongan kenapa lu tiba-tiba kesitu cut 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 enggak 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 usah enggak di cut nih Bang Terus gua ya tinggal sama orang-orang kayak gitu, lingkungan gua dulu begitu bang Tapi kan lu deh, istilahnya apa ya? Udah ngerjain kerja-kerja kreatif juga sebelum stand up kan? Nah masuk sebelum stand up? Enggak, gua kontraktor Lah yang itu yang kata lu bikin video-video sama... Masih tetep itu mah Boca-boca rebel Gitu Selain kesona dah Oke oke Apa ya gua jadi? Gua gak tau anjir hidup gua gak ada sebelum stand up bang Gak ada, ini gak punya rencana apa gitu Gak tau gua Kayak gua ngerasa hidup gua sih ya 25 tahun kebelakang tuh Gua masuk stand up umur 25 Gua kayak Anjir lah, kenapa gua baru tau stand up sekarang gua ngerasa begitu Kayak nyesel, dibilang nyesel nyesel ya Iya Tapi ya udah emang jalan begini gitu kali ya Iya Ya udah kalo begitu berarti lu Ya bisa dibilang sebenernya seneng lah ketemu stand up gitu ya Seneng banget bang Banyak ininya pengaruh Gua kalo ngaku sama orang apos komika Bukan ampos tiktok, ampos komika Enggak bang, ampos Jaktimnya udah jaktim Jaktim Tahi Rahmet tuh pasti sebelum itu Hahaha Dia kan STM STM se-Indonesia anjir lu kalo sebelah sama gua Oh iya Enggak di jaktim doang Yang boleh sebelah sama gua Pikri bang Yuda boleh Bang Alip, Alip Bayhaki boleh Bang Alip Bayhaki boleh Bang Alip kontennya ini Main game S1 di tiktok deh Iya Nge-live Yang boleh iri sama gua stand up Indo Jaktim Iya makanya Buset lah Yang dapet stand up Jakpus Yang dapet stand up Jakpus Jaksel juga tuh Anak Jakpus Hahaha Oja Oh iya tapi kenapa lu Nih terakhir dah Kenapa lu gak gabung jaktim Dulu jaktim open micnya dibuaran Jauh Jauh, gua tinggal di Cawang dulu Di belakang Budi Asi Oh iya bener Dulu diwaris Deketan ke Matrama Lurus doang Oh alesannya gitu doang Gitu doang alesannya Bukan Padahal jaktim udah ada kan Udah ada Eh sama ada satu lagi Apa? Yang gua gak mau masuk jaktim Apa? Kan gua ke Jakpus tuh udah Berapa kali itu kan Di sela-sela itu Gua pernah ke stand up Jakkim Ada Rahmet Iya Gua tau tuh Waktu itu kondisinya Ada bola Indonesia Jadi gak opening Gua nanya Bang ada Gua nanya sama Rahmet Karena gua tau kan nama stand up Bang ada opening gak Gak punya nomor BB Gak punya nomor HP Kok kayak pengen Kayak pengen Minta nomor D Sangka banget Gak punya nomor D Oh iya bang makasih bang Jadi males Jadi males Jadi males gua Jadi males Ya udah Udah kalo gitu Terima kasih Sudah mampir akhirnya Ke Youtube Diriku Eh jangan lupa dong Comment subscribe temen-temen Yang Comment terbaik dapet giveaway Prestin ya bang Giveway Prestin Ongkir tanggung sendiri pokoknya Lagi lho Lagi lho Lagi bang Betınd?... Bawa penonton dimiliki Basaki tapi nanti Dia yang tanggung Gak usah Boleh tiga